Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi saudara teman dianti Hari ini tanggal 5 Oktober tahun 2024 Saya tidak sedang akan membicarakan pohon jambu Tapi ada sesuatu di bawah pohon jambu ini Ini dia saudara Yang mau saya tunjukkan kepada saudara Ini adalah jamur Sudah lama saya menginginkan jamur ini Tapi ternyata secara tidak sengaja justru saya bisa memilikinya Nah ini dia saudara kita lihat Inilah yang disebut-sebut sebagai Jakaba Jamur Keberuntungan Abadi Jadi saya termasuk orang yang beruntung karena bisa memiliki ini Apa itu Jakaba? Saudara bisa searching sendiri di Google atau di Youtube Penemunya adalah Aba Junaidi Sahid Dari Jawa Timur dan saya tonton beberapa channelnya Beberapa video di channelnya dan beberapa orang atau petani lain juga membicarakan tentang Jakaba ini Ini adalah jamur yang katanya luar biasa untuk pertanian dan hari ini saya memilikinya Ini saudara lihat teksturnya mirip sekali dengan kerang ya saudara Seperti yang saya sampaikan tadi saudara saya Sudah lama ingin sekali memiliki Jakaba ini Karena manfaatnya yang luar biasa untuk tanaman Jadi beberapa cara untuk membuat Jakaba sudah bermunculan di channel-channel Youtube Dan salah satu diantaranya sudah saya coba saat itu dan tidak berhasil Dan kali ini saya tidak mencoba membuatnya Tapi justru secara beruntung saya bisa menumbuhkannya Ini hanya bermodal air cucian beras saudara Jadi saya kumpulkan air cucian beras Saya taruh di bawah pohon ini di dalam ember Yang niatnya tadi cuma buat nyiram saja Cuma karena kelamaan ya Tidak dimanfaatkan Tiba-tiba ketika saya buka Sudah bermunculan jamur-jamur seperti ini Dan saya curiga memang ini adalah Jakaba Karena melihat dari bentuk warna dan teksturnya itu mirip sekali dengan Yang bisa kita saksikan di channelnya Aba Junaidi Sahid Yang juga tumbuh di media air cucian beras Nah makanya saya yakin ini adalah Jakaba Jamur keberuntungan abadi Saya tidak tahu persis berapa usia jamur ini ya saudara Tapi yang pasti kalau air cucian berasnya ini saya simpan sekitar 3 minggu sampai 4 minggu ya Atau sekitar 1 bulan sudah Cukup saya letakkan di ember sini dan Saya tutup begini saja saudara Tapi saya tidak berani bilang beginilah Cara untuk menumbuhkan Jakaba Karena ini saya anggap Sebagai sebuah keberuntungan ya Kecuali nanti saya sudah coba beberapa kali Baru saya akan bisa cerita Bagaimana cara menumbuhkan Jakaba Hanya dengan satu bahan Dan caranya sederhana Demikian saudara Kabar baik Dari Taman Dianti Mudah-mudahan Ini juga bermanfaat bagi saudara penonton channel Taman Dianti Dan saya akan Biarkan dulu Jakaba ini Beberapa hari sampai beberapa minggu mungkin Sampai dia Mudah-mudahan bisa memenuhi seluruh ember ini Terima kasih atas Perhatiannya Salam hijau dari Kota Putianak Tetap semangat hijaukan pekarangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih